Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya kali ini kita akan belajar Microsoft Excel dengan materi cara menggunakan rumus Halo Cup dan menggunakan fungsi IF untuk mencari diskon mari kita mulai oke kita langsung saja pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuat tabel seperti ini di atas ini ada tabel soal yang kuning itu kemudian yang hijau ini adalah tabel bantu untuk membantu kita nanti mencari jawaban untuk tabel soal Halo Cup ini yang pertama yang harus dipahami yaitu Halo Cup itu ada dua ada V Halo Cup ada Halo Cup V Halo Cup itu adalah vertikal atau mencari data dalam kolom kemudian untuk Halo Cup atau horizontal itu untuk mencari data di dalam baris yang ingin kita bahas kali ini adalah rumus Halo Cup ada pun rumus Halo Cup itu yaitu sama dengan Halo Cup kemudian buka kurung sel acuan kemudian titik koma kemudian tabel bantu baru tekan F4 kemudian titik koma kemudian baris yang ada di tabel bantu kemudian titik koma baru klik indeks atau angka 0 baru tutup kurung seperti itu mari kita praktekkan caranya ya untuk mengisi kolom nama barang yang ada di soal Halo Cup ini kita tinggal ketik sama dengan kemudian kita tulis Halo Cup kemudian kita kasih buka kurung kemudian klik di kode kemudian kasih titik koma baru kita blok tabel bantunya kemudian setelah kita blok tabel bantu kita tekan F4 baru kita kasih lagi titik koma nah selanjutnya kita lihat di tabel bantu nama barang itu terletak di baris keberapa nama barang terletak di baris kedua karena jadi kita tulis angka 2 kemudian kita kasih titik koma kemudian kasih indeks angka 0 baru tutup kurung setelah tutup kurung baru kita enter nah karena kita pakai rumus Halo Cup jadi kita tadi cari barisnya cari barisnya di tabel bantu kemudian untuk nama barang sama kita tinggal klik ketik sama dengan tulis Halo Cup ya tulis Halo Cup kemudian buka kurung kemudian klik kode yang ada di soal kemudian blok tabel bantu lagi kemudian tekan lagi F4 kemudian kasih lagi titik koma kemudian lihat di tabel bantu harga barang itu terletak di baris keberapa terletak di baris ketiga tulis angka 3 kemudian titik koma baru kasih indeks dengan angka 0 supaya konsekuen sama nanti kalau kita tarik ke bawah hasilnya baru tutup kurung kemudian enter nah disini angkanya disini nama harga barangnya masih angka berbentuk angka belum berbentuk rupiah nah kita ubah aja di atas kita pilih accounting nah kita pilih accounting block dulu ya tabelnya baru kita klik accounting nah berubah jadi rupiah kemudian quality kita tulis manual disitu jumlah barang yang akan mereka beli untuk mengisi kolom diskon itu menggunakan rumus IF tulis aja disitu sama dengan IF kemudian buka kurung kemudian klik sel acuan nah sel acuan kita disini yaitu jumlah quality belanjaan nah setelah itu kasih tanda di atas di atas 10 berapa angka atau berapa angka yang harus dibeli supaya dapat diskon nah disini saya tulis di atas 10 baru bisa dapat diskon kemudian kasih titik koma kemudian buka kurung kemudian tulis diskon berapa diskon yang ingin diberikan saya tulis disini 10% jika belanja di atas 10 buah atau 10 unit ya kemudian kasih titik koma kemudian buka kurung kasih buka kurung kemudian tulis 0% 0% kemudian tutup kurung tutup kurungnya dua kali baru di enter nah ini belanjaan di bawah 10 nanti tidak ada diskon atau 0% ya untuk belanjaan 10 unit ke bawah nah disini ada saya tulis contoh 8 hasilnya 0 ya kemudian saya tulis 15 di atas 10 nanti muncul muncul nanti 10% kenapa belum berubah nah karena disitu masih angka jadi kita blok dulu baru kita klik di atas kita rubah ke persen nah tinggal klik persen nanti akan berubah sendiri nah disini 8 kalau beli 8 tidak ada diskon kalau beli 10 ke atas dapat diskon seperti itu kemudian disitu nama barangnya tinggal klik aja baru kita tarik ke bawah mengikuti rumus yang ada ya tidak usah capek-capek lagi mengklik nah sama dengan harga barang tinggal klik baru kita tarik ke bawah rumus sudah mengikuti untuk quality kita harus mengisi secara manual karena disini ibaratnya orang beli nama barang itu berapa mereka beli secara manual karena beda-beda nah kita isi manual nanti diskonnya baru kita tarik ke bawah nah untuk di bawah 10 tidak sedangkan pembelian di atas 10 akan mendapatkan diskon 10% seperti itu ya demikian pelajaran Microsoft Excel untuk hari ini dengan materi mencari cara menggunakan rumus haletak dan penggunaan rumus untuk mencari diskon semoga dapat bermanfaat saya kiri cuman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati